Pertama, langit itu selalu menarik. Langit siang, langit malam. Dan ada yang ajak bulan, berubah fase, matahari terbit-terbengar, merasih bintang. Waktu saya masih kecil, saya merasa bulan itu dimanapun kita berada, sudah bulan. Jadi bulan itu sebetulnya di mana dia itu? Pertanyaannya kecil. Saya merasa langit itu sesuatu yang misterius, tapi bukan misterius yang mengerikan, misterius yang indah. Misterius dalam arti dia tidak bisa dijelaskan, diungkapkan dengan kata-kata. Tapi selalu mengundang. Menurut saya, di masa muda itu yang membuat Asomomi itu sepertinya satu ilmu yang meski membuat saya betah di dalamnya. Tapi tentu saja semakin tua, semakin menggeluti imut tersebut lebih banyak. Saya menyadari, mempelajari langit, mempelajari Afro-Momin. Saya seperti ditawari cermin yang besar, yang luas terhadap manusia, bisa merefleksi tentang kehidupan, tentang hal-hal yang fisis di bumi, yang mana kelihatan bumi itu terlalu kecil untuk bisa dipahami secara sepenuhnya sendiri tanpa melihat yang lain. Bagian terpenting dari sains itu kan observasi, mengamati rumput, mengamati ikan, mengamati serangga, langsung mengamati bintang dan planet dan lain sebagainya. Jadi jelas perlu fasilitas, perlu adanya program. Jadi observaturnya itu constitute itu semua bagian dari sains yang intinya adalah mengerjakan pengamatan. Sebelum dia bisa menganalisa atau mengapa, dia harus lihat dulu. Nah, mengapa di Indonesia harus ada? Kalau kita pikir atau kita perhatikan bumi, keliling ekuator itu kan banyaknya air ya, banyaknya laut. Daratan itu cuma sedikit. Jadi untuk meletakkan satu fasilitas pengamatan yang kokoh, seperti sebuah observaturnya perlu darahkan. Jadi Indonesia atau Nusantara ini adalah opsi yang baik sekali. Dan saya pikir ketika observaturnya ini dipikirkan menjadi wacana pada tahun 1920-an begitu, belum banyak observaturnya di bumi belahan swatan, di ekuator, gelas-gelas belum ada. Dan seperti tadi, enggak ada banyak pilihan daratan. Yang mesti ada di Indonesia, tentu saja baru dari sisi vokasi, misalnya melihat langit sebelah utara dan sebelah selatan. Tetapi yang lebih barangkali memuat aspek pemajuan pengetahuannya sendiri, yang jelas-jelas memerlukan pemajuan pengetahuan orang-orang begitu, ya saya pikir Indonesia harus ada. Ya kemudian menjadi Indonesia begitu ya, harus ada kesempatan untuk orang Indonesia melihat langit secara saintifik. Indonesia sebagai negara kepulauan, banyak sekali masyarakat tradisional yang sudah ribuan tahun punya pengalaman pengetahuan langit untuk hal-hal yang praktis ya, untuk timekeeping, kalender begitu, untuk mengetahui musim, untuk mengetahui orientasi untuk berlayar dan sebagainya. tetapi sebagai sains yang modern, dia perlu ada terobosan. Nah terobosannya yang para pendahulu itu pikirkan adalah, ya bikin observatorium, pasti dia akan jadi sesuatu yang besar, yang memulai sesuatu yang sifatnya dobrakan, bukan dari sisi pengetahuan, tapi juga bagaimana orang Indonesia itu ikut terjun di dalam suatu sains yang baru, suatu sains astronomi yang baru. Langit itu sudah diamati orang semenjak peradaban, ada ya, semenjak peradaban itu sejarahnya tercatat. Kelihatan bahwa orang itu sudah memperhatikan langit. Untuk, tadi, untuk rujukan waktu, untuk rujukan orientasi, arah, begitu. Nah, pengetahuan tradisional ini, umumnya sifatnya melihat korelasi. Kalau di langit sedang muncul apa, rasi bintang mana yang muncul, misalnya, atau sebulan sedang bagaimana, mereka akan lihat, di bumi itu ada fenomena yang bagaimana, musim apa, misalnya. Atau kalau dia sedang berlayar, kalau dia berlayar mengikuti rasi bintang tertentu, dia akan tiba di pulau yang mana, begitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan tradisional itu sifatnya empiris sudah jelas. Dan ujungnya adalah korelasi yang seakurat mungkin. Pokoknya kalau rasi bintang ini muncul dengan ketinggian berapa, nggak lama lagi musim hujan akan mulai, misalnya, lalu mereka mulai menyemai, dan lain-lain. Jadi, itu sudah merupakan bagian dari kecerdasan yang berkonstruksi. Orang lalu bisa memprediksi. Kemampuan untuk memprediksi itu adalah kekuatan besar yang membuat peradaban itu maju. Bahkan dia nggak bisa tahu ini panggil akan gagal atau nggak, karena ya musim kering atau musim apa nih, kapan saya harus nanam. Jadi, itu adalah yang mendorong peradaban bisa melanjutkan kemampuan untuk memprediksi. Nah, sains yang modern, beberapa langkah lagi di melanjutkan itu, yaitu mencari tahu mengapa ada korelasi itu. Jadi, mereka didorong oleh untuk tahu relasi kausal, sebab, akibat. Nah, dengan begitu, bukan hanya korelasi yang didorong, tetapi tahu mengapa kalau pada saat bulan begini, di sebelah utara atau sebelah selatan akan musimnya apa. Dikantulisiwa mungkin nggak terlalu terasa. Musim kita, musim hujan, musim kering, perbedaan temperatur nggak terlalu besar. Tapi kalau ada yang di utara sekali atau di selatan sekali bukan, temperatur bisa sangat berbeda bulan Januari ke bulan Juni. Nah, mereka ingin tahu apa sebabnya. Bukan sekedar kerutinan saja. Berikutnya, pengetahuan itu akan berdasar. Orang jadi tahu relasi-relasi yang lebih fundamental ketika tahu relasi kausal tadi. Nah, kalau tadi kita sambungkan dengan apa yang menjadi objektif sains, yaitu melihat relasi kausal, itu membentuk kemampuan berpikir rasional. Seyogianya, saintis punya itu. Karena dia terlatih, dilatih untuk berpikir rasional seperti itu lewat pencarian relasi kausal yang terus menerus. Walaupun lewat mungkin jalur sains yang spesifik. Tapi semakin dia tahu lebih dalam, maka relasi tadi itu sebetulnya semakin fundamental. Tidak terlalu masalah dia berangkat dari sains yang mana, cabang sains yang mana. Nah, harapannya adalah ketika seorang saintis itu meletakkan dirinya sebagai anggota masyarakat yang lebih luas, maka kemampuan berpikir rasionalnya itu dia bawa. Dan harapannya itu menjadi kekuatan, bukan hanya kekuatan individu, tetapi kekuatan komunitas. Berpikir rasional adalah kemampuan yang semakin kita perlukan sekarang. Dalam sistem yang kompleks, kemampuan sistemnya disebut kompleks antara relasi antara satu individu dengan yang lain itu keterkaitannya rumit. Dan itu memerlukan orang punya kemampuan untuk menganalisa, mengurai. Nah, jadi untuk tahu bagaimana saya bisa menguraikan, mau menelusur tadi itu relasi sebab-akibat. Kalau saya lakukan ini, dampaknya apa? Dan dampaknya bukan bisa hanya ke satu arah, tetapi ke beberapa arah. Dengan siapa saya berrelasi. Dan orang yang, atau sistem yang lain yang terkena dampaknya tadi, mestinya juga terkait dengan sistem yang lain. Yang tidak secara langsung berkaitan dengan saya. Nah, jadi dari situ kalau bisa diterusuri, maka sekali lagi saintis bisa memberikan arahan, minimal menawarkan cara berpikir untuk hidup di dalam sistem yang kompleks. Tidak ada satupun individu, apapun dia, yang secara absolut terisolir. Nah, kalau dia tahu relasi-relasi yang relevan dengan dirinya, ya harapannya masalah yang kompleks itu paling tidak bisa dilihat dengan lebih jernih. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.